Pertama, tidak usah pusingin kehidupan orang lain. Komentari sana-sini, fitnah sana-sini, menjelek-jelekan ke sana kemari. Yang kedua, bergayalah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksain. Jangan menyiksa diri kalau cuma ingin dibilang hits. Yang ketiga, nikmati hidupmu dan jadilah apa yang dirimu mau. Syukuri apa yang kamu punya dan jalani apa yang kamu inginkan. Yang keempat, jangan dengarkan kata orang. Ingat, kamu tidak minta makan dari mereka. Hidup itu sebenarnya sederhana. Sesederhana orang lain begitu gampang mengomentari tentang hidup kita dalam kondisi apapun. Di saat kamu miskin, orang lain akan berkata bahwa kamu itu pemalas. Di saat kamu kaya, orang lain akan berkata bahwa kamu itu sombong dan pelit. Di saat kamu bangkrut, orang lain akan berkata bahwa kamu itu rohial dan bodoh. Apapun kondisi kita saat ini, kita tidak akan bisa lepas dari komentar orang lain. Namanya aja makhluk sosial. Kita yang jalani, Tuhan yang menentukan, eh orang lain yang mengomentari. Itulah hidup. Artinya, kalau tidak tahan dengan komentar orang lain, ya nggak usah hidup. Jangan terlalu ambil pusing dengan omongan-omongan orang. Kamu tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tanganmu karena mereka banyak. Yang kamu bisa lakukan adalah menutup kedua telinga kamu dengan kedua tanganmu. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Akan selalu ada orang-orang yang ingin melihat kamu gagal karena mereka juga tidak bisa berhasil. Albert Einstein pernah berkata, jangan terlalu ambil pusing dengan omongan orang. Kadang mereka hanya punya mulut tapi tidak punya otak. Tidak usah sakit hati atau baper dengan omongan orang lain. Karena apapun yang kamu lakukan, kalau dia membencimu, maka sebaik apapun yang kamu perbuat akan selalu salah di mata dia. Tapi bagi orang yang mencintaimu, apapun yang kamu lakukan, mereka akan selalu mencintai apa adanya kamu. Ingat, siapapun berhak memberikan masukan, komentar, dan berbicara apapun tentang kamu. Tapi kamu juga berhak untuk menerima atau tidak menerima. Jangan semuanya dimasukin pikiran dan hati. Karena pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah. Di sanjung, tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang. Sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan kepentingan yang berbeda-beda. Jangan habiskan usiamu untuk menjadi apa yang orang inginkan. Jangan habiskan pikiranmu untuk memikirkan apa yang mereka mau. Fokuslah untuk mengerjakan apa yang kamu mau. Hidup kita terlalu berharga untuk mendengarkan omongan receh orang lain. Hiduplah dalam keinginanmu sendiri. Hiduplah untuk selalu belajar dan berbenah. Dan hiduplah untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita masing-masing. Seberapa hebat kamu nanti, tetap akan ada omongan yang akan menjatuhkan kamu. Biasa aja, karena itulah hidup. Bertumbuhlah. Kalau tidak suka, jangan lihat. Kalau tidak tahu, jangan bicara. Kalau tidak peduli, jangan menghakimi. Kalau tidak bisa memiliki, ya jangan membenci. Percaya kata hatimu, bukan kata orang lain. Lakukan apa yang menurutmu benar, bukan yang menurut orang lain benar. Jadilah apa adanya kamu, karena lebih baik dibenci. Karena menjadi diri sendiri, daripada harus dipuji, tapi selalu menjadi orang lain. Terima kasih. Terima kasih.